Intro Hai English Learners Di video kali ini kita akan membahas tentang singular noun sama plural noun Apa sih itu singular noun? Yap, jadi singular noun itu artinya adalah kata benda yang cuma satu Atau kata benda tunggal ya Nggak ada yang lain, cuma satu Nah biasanya sebelum kata bendanya itu ada tambahan artikel terlebih dahulu Untuk apa sih? Untuk meyakinkan bahwa kata benda tersebut hanya satu Contohnya seperti ini Sebuah buku Ya bahasa Inggrisnya e-book Dari kata e-book kita jadi tahu Oh berarti itu cuma satu bukunya Ya seperti itu Sedangkan yang plural noun itu artinya kata benda yang jamak alias lebih dari satu Yaps, gimana nih cara ngelubah yang tadinya singular noun ke plural noun itu? Ya kan biasanya temen-temen semua tahunya tinggal tambahin S, 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 S gitu Eits, salah jangan salah ya Karena ada juga nih kata benda yang tadinya singular terus kita mau rubah ke plural itu tambahannya nggak hanya S Ada juga yang harus tambahkan I, S Kira-kira apa aja yang harus tambahkan I, S? Oke ingat-ingat ya Kalau kata benda yang berakhiran CH SH, S, SS, sama X itu ditambahkannya IS ketika jamak Oke Contoh yang pertama itu yang berakhiran CH ya Noun yang berakhiran CH itu contohnya gereja Gereja bahasa Inggrisnya church Kalau gerejanya tunggal singular berarti a church Sebuah gereja Tapi kalau misalnya gereja-gerejanya banyak ada lebih dari satu Kita bisa pakai CHURCHES Oke jadi church tambahkan IS jadinya CHURCHES Oke lanjut ke contoh yang kata benda berakhiran SH ya Ada nih yaitu sikat Sikat kan bahasa Inggrisnya BRUSH Kalau sikatnya cuma satu A BRUSH Tapi kalau sikatnya lebih dari satu kita jadi BRUSHES BRUSHES Oke ditambahkan IS ya BRUSHES Terus berikutnya ada kata benda yang berakhiran S Contohnya kayak BUS BUS itu bahasa Inggrisnya kan BUS Nah kalau BUSnya banyak itu jadinya BUSHES Oke lanjut lagi nih ke kata benda yang berakhiran SS Contohnya apa mis? Banyak ya ada GLASS ada juga CLASS Kita ambil CLASS aja oke Kalau CLASSnya cuma satu, CLASSnya cuma satu jadi CLASS Ya sedangkan kalau CLASSnya banyak kita bisa pakai CLASS Tambahkan IS ya Habis CLASS double S IS jadinya CLASS Seperti itu Masuk ke yang terakhir nih Yang berakhiran X Ya masuk ke yang berakhiran X Contohnya apa? Contohnya itu kayak kotak Box ya Kalau kotaknya banyak jadinya BOXES Karena ada tambahan IS setelah X Nah itu yang kata benda berakhiran CH, SH, S, SS sama X Kita lanjut lagi nih Ada juga kata benda yang berakhiran Y nih Nah jangan salah ya Yang berakhiran Y juga ini ada tambahan ISnya Dengan syarat Ynya itu dirubah jadi I Pernah denger gak? Syaratnya kenapa kok Ynya yang dirubah jadi I gitu kan? Apa aja kata benda yang seperti apa yang harus dirubah jadi I? Y-nya Oke jadi kalau ada kata benda yang berakhiran Y Tapi sebelum huruf Ynya itu konsonan Ya contohnya kayak baby Baby kan sebelum huruf Y ada B B kan merupakan konsonannya Jadi ketika jadi plural atau jamak Jadinya BABYES Terus hanya BABYES Oke Jadi Ynya berubah jadi I Terus tambahkan IS BABYES Terus contoh lainnya ada lagi Negara Negara bahasa Inggrisnya country Kalau negaranya banyak atau jamak Seperti biasa Ya Ynya dirubah jadi I Tambahkan IS Jadinya country Seperti itu Untuk lebih jelasnya mengenai penambahan IS Teman-teman semua bisa klik link di atas ya Nah Miss Terus kalau kata benda yang berakhiran O Gimana tuh aturannya? Apakah tinggal tambahin S atau IS? Oke Jadi kalau ada kata benda berakhiran O Ini ada dua caranya ya Karena ada yang langsung tambahkan IS Ada juga yang ditambahkan IS Oke Kalau yang langsung ditambahkan S Biasanya Kata benda tersebut Ya yang berakhiran O itu Ciptaan manusia Oke Contohnya kayak foto Ya jadi kalau fotonya satu kan foto A foto Gitu Kalau misalnya fotonya jamak Atau banyak fotonya Jadi bisa pakai many photos Ya langsung kasih S Terus juga ada lagi video Video kan ciptaan manusia ya Jadi kalau misalnya videonya banyak Jadi videos Langsung kasih S aja Seperti itu Untuk kata benda yang berakhiran O Tapi tambahannya IS Itu biasanya sudah ada dari sarannya Alias bukan ciptaan manusia ya Contohnya seperti apa sih mis? Contohnya kayak kentang Kentang bahasa Inggrisnya apa? Oh yes Bener banget Potato Jadi kalau kentangnya satu kan potato nih Kalau kentangnya banyak Jadinya potatoes Ya kan? Potato O-E-S Jadi potato S ya Tambahannya IS Karena Potato atau kentang ini Merupakan bukan ciptaan manusia Oke Contoh lainnya kayak tomat Tomat bahasa Inggrisnya apa? Yap bener banget Tomato Ya kan? Tapi kalau tomatnya banyak Jadinya tomato S Atau tomatoes Ya kan? Seperti itu Nah jadi selain kata benda yang sudah dijelaskan Kalau misalnya yang tadinya singular mau jadi plural Itu tinggal tambahin SS aja Contohnya kayak misalnya buku Yang tadinya book Jadinya ketika plural Plural itu books Ya kan? Yang tadinya car jadinya cars Seperti itu Oke Untuk yang plural nih ya Dibagi lagi ternyata teman-teman Itu jadi dua Ada yang reguler Ada yang irregular Kalau yang reguler itu tadi tuh Yang tambahan IS Sama IS Yang tambahan S sama IS aja Sedangkan yang irregular nih Agak ribet ya Karena kita harus mengingat nih Harus ingat baik-baik ya Biasanya contoh yang sering muncul Irregular plural noun itu Kayak misalnya Yang singularnya tadinya anak Anak bahasa Inggrisnya kan child Nah jadi anak nih ketika jadi yang jambak Atau plural Itu jadinya bukan child Atau childish No Tapi jadinya children Tadinya child Jadinya children Terus ada lagi Yang singularnya person Ya kan Orang Karena itu person orangnya cuma satu Tapi kalau orangnya banyak Itu bukan persons Apalagi persons Itu bukannya Tapi yang kalau jambak itu people Bahasa Inggrisnya Oke Ada lagi Terus ada lagi Tikus Kalau tikusnya satu kan Biasanya kita sering denger banget nih Mouse ya Kalau tikusnya banyak Bukan mausis Apalagi mausus Bukan ya Tapi kalau tikusnya banyak Alias lebih dari satu Itu bahasa Inggrisnya Mais Seperti itu Jadi kalian harus bener-bener mengingat ya Yang irregular Plural noun ini Ya jadi Seperti itu Penjelasan mengenai singular Dan plural noun Ya kan Ingat lagi Kalau singular berarti Tunggal Kalau yang plural berarti Jamak Terus Yang plural ini Ada dua nih Ya ada dua jenisnya nih Ada yang regular Ada juga yang irregular Kalau yang regular Berarti tinggal tambahin S sama IS aja Yang seperti yang sudah tadi Saya jelaskan ya Sedangkan yang irregular Ini kita harus banyak-banyak baca Harus banyak-banyak ingat Ya karena Gak bisa kalau misalnya Kita salah-salah Kita harus Bener-bener tahu Ya Jadi banyakin aja baca Oke Oke Sekian pembahasan kita Di video kali ini Jangan lupa untuk Like Comment Subscribe And share video ini Ke teman-teman kalian Yang pengen belajar Bahasa Inggris juga ya Biar banyak yang paham Oke Thank you for watching And see ya tata Kampung Inggris W